selamat menikmati Baik Bapak bisa bertanya langsung pada Buya Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Semoga Buya selalu sehat Amin Saya mau nanyakanin Buya Ciri-ciri Kondok Santren Aliran Wahabi itu gimana Itu di kondok saya Yang anak saya Tidak memperingati Mohdib atau Isrami'iraj Pokoknya tidak ada Peringatan-peringatan Apa bisa dikatakan Aliran Wahabi itu Buya Terus yang kedua Di kondok itu Setiap idola Santrinya diwajibkan Membayar Tiuran Untuk Kurban Buya Sebesar Seratus ribu Apa itu Termasuk Ikut Apa sih Andil dalam Kurban tersebut Atau gimana Buya Terima kasih Baik InsyaAllah Warahmatullahi Wabarakatuh Masalah Mualid Nabi Kalau ada Sebuah Sebuah Pondok pesantren Tidak merayakan Mualid Nabi Tidak jaminan Aliran disitu Sesat Mungkin karena Tidak sempat Atau Mualidnya Dalam bentuk Yang lain Dengan sedekah Jadi Tidak serta-merta Yang tidak Merayakan Mualid Nabi Atau tidak Mengadakan Tidak langsung Kita hukumi Sebagai aliran Yang Tidak benar Untuk mengetahui Bagaimana Cuman Bisa betul Katakan Ciri Mungkin Masuk ciri Kalau terbukti Membenci Tidak mau Dengan Perayaan Mualid Nabi Itu adalah Bermasalah Kenapa Tidak mau Salah Cara berpikir Tidak Mualid Nabi Mualid Nabi Itu apa sih Bukan mengkutus Nabi Mualid Nabi Mengenalkan Nabi Kalau mereka Tidak mengingkari Hanya tidak Mengerjakan Maka Tidak bisa Dikatakan Sebagai aliran Yang Yang salah Bisa Dicari Dengan Yang lainnya Tentang Bagaimana Pemahamannya Tentang Mualid Secara Hakikatnya Tanyakan Langsung Gimana Hukum Mualid Nabi Di sini Atau Hukum Mualid Yang Bertanyakan Kalau ternyata Mereka Mereka Bid Sesat Berarti Dia ikut Kelompok Yang Membit Ini adalah Ciri Ini adalah Kelompok Yang Salah Kenapa Kok Mualid Nabi Sesatkan Bagaimana Ulama Yang Aneh Kenapa Apa Di dalam Mualid Nabi Berkumpulnya Orang Menyanjung Rasulullah Memperkenalkan Kepada Nabi Kenapa Harus Dilarang Kan Itu Isinya Mualid Nabi Tidak Ada Selain Itu Mualid Nabi Yang Ternyata Dengan Mengundang Konser Yang Buka Aurat Ini Beda Kita Mualid Nabi Yang Kita Maksud Mualid Nabi Seperti Yang Kita Adakan Disini Adalah Mualid Nabi Mengagungkan Mualid Nabi Maksudnya Definisi Mualid Nabi Mengagungkan Rasulullah Dan Mengagungkan Rasulullah Boleh setiap Saat Dan Harus Setiap Saat Cuma Kita Ingin Mengagungkan Rasulullah Dengan Pribadi Keluarga Makan Momen Besar Mengajari Belajar Bersama Mengagungkan Nabi Membaca Salawat Di Dalamnya Mana Ada Bid'ah Disini Gak Ada Bid'ah Disini Maka Kalau Sudah Membid'ahkan Dia Bermasalah Masti Bermasalah Mesti Golongan Yang Bermasalah Ini Mengkafirkan Orang Lain Dan Sederhana Hujahnya Ada Hujah Yang Melarang Itu Yang Aneh Banget Hujah Melarang Hanya Karena Tidak Pernah Dilakukan Rasulullah Mengagungkan Nabi Dengan Bermacam Cara Termasuk Ini Cara Yang Dilakukan Ini Adalah Dengan Berkumpulnya Orang Makan Bersama Kemudian Dengar Tauh Menyebut Nabi Kisah Nabi Mengagungkan Nabi Membaca Sejarah Nabi Ada Ciri-ciri Yang Lain Tentunya Membenci Mulid Nabi Kemudian Mengatakan Allah Duduk Di Atas Langit Duduk Di Atas Arus Ini Bermasalah Allah Bertempat Di Langit Mengatakan Allah Bertempat Ini Adalah Akidah Sesat Sudah Tidak Usah Ragu Dalam Hal Ini Siapapun Yang Mengucapkannya Biarpun Dengan Bermacam Alasan Ngaku Ngaku Alis Sunnah Sederhana Seperti Itu Baik Kemudian Masalah Iuran Korban Bukan Sebuah Korban Iuran Korban Bukan Sebuah Korban Akan Tapi Jatuh Sedekah Dan Diterima Oleh Allah Subhanahu Allah Insya Allah Tapi Sebagai Sedekah Melatih Berkorban Karena Yang Iuran Itu Kadang Sudah Korban Di Rumah Orang Tuanya Membelikan Korban Membelikan Kambing Untuk Anak Tersebut Kemudian Korban Dengan Kambing Tersebut Karena Di Pondok Adalah Iuran Biar Ikut Menyenangkan Tetangga 100 100 100 Untuk Dibilikan Kambing Maka Belum Tidak Sebagai Korban Tapi Sebagai Sedekah Yang Diterima Sebab Korban Bukan Dengan Iuran Semacam Itu Iuran Untuk Korban Yang Sesungguhnya Tidak Seperti Itu Wallahu A'lam Bissou'am